Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai biografi Biografi, apa sih biografi itu sendiri? Biografi itu merupakan riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain Kemudian biografi itu bisa berhubungan dengan tokoh idola, tokoh pahlawan Ataupun orang yang memiliki peranan penting dan memiliki banyak hasil karya Nah itu merupakan pengertian dari biografi itu sendiri Kita lanjut ke dalam strukturnya Dimana di dalam biografi ini memiliki tiga struktur Yang pertama itu ada yang disebut dengan orientasi Orientasi disini merupakan bagian pengenalan Atau memperkenalkan identitas dari si tokoh tersebut Identitas itu bisa berupa nama Kemudian tempat tanggal lahir dari hobinya Yang berhubungan dengan identitas si tokoh tersebut Kemudian yang kedua itu ada yang disebut dengan peristiwa Peristiwa disini merupakan bagian penting Dimana bagian penting ini bagian yang dialami oleh si tokoh tersebut Pengalaman-pengalaman atau kejadian-kejadian yang dialami tokoh tersebut Kemudian struktur yang ketiga itu ada yang disebut dengan reorientasi Reorientasi disini merupakan bagian akhir Bagian akhir disini atau bisa disebut dengan bagian penutup Isinya itu mengenai pandangan Pandangan si penulis tersebut terhadap tokoh yang ditulisnya Di dalam reorientasi ini juga Reorientasi ini bersifat opsional Apa sih opsional itu? Opsional disini adalah bagian reorientasi ini boleh dituliskan atau tidak dituliskan Nah itu tadi merupakan struktur atau bagian-bagian yang ada di dalam biografi itu sendiri Sekarang kita beralih ke kaedah Dimana biografi ini memiliki kaedah-kaedah kebahasaan Yang pertama itu ada yang disebut dengan kaedahnya pronomina Pronomina disini ada pronomina kata ganti orang pertama Kemudian kata ganti orang kedua Kata ganti orang ketiga Tetapi di dalam biografi ini sendiri menggunakan pronomina kata ganti orang ketiga Yaitu bisa beliau atau menyebutkan nama dari penulis tersebut Kemudian memiliki nama kata ganti orang ketiga Yang kedua kaedah kebahasaannya yaitu ada konjungsi Kemudian yang kedua kaedah kebahasaannya yaitu ada konjungsi Seperti yang sudah kita ketahui Konjungsi itu merupakan kata penghubung Kata penghubung disini banyak jenisnya boleh digunakan Contohnya ada dan, lalu, atau kemudian setelah itu Itu merupakan contoh dari konjungsi itu sendiri Kemudian kaedah kebahasaannya yang ketiga Dari teks biografi itu sendiri Ada yang disebut dengan verba Verba itu adalah kata kerja Kata kerja disini merupakan aktivitas yang dilakukan seseorang atau kegiatan Contohnya itu ada menonton, kemudian belajar, bermain Itu merupakan contoh dari verba atau kata kerja itu sendiri Kemudian kaedah yang keempat itu ada yang disebut dengan adjektifa atau adjektif Dimana adjektifa disini berhubungan dengan kata sifat Kata sifat itu banyak, contohnya bisa cantik, janteng, baik Itu pun merupakan contoh dari adjektifa atau kata sifat Dan yang terakhir kaedah kebahasannya yaitu menggunakan penanda waktu, tempat, atau cara Waktu itu bisa, waktunya kapan, tempatnya dimana, seperti itu Kemudian itu merupakan bagian dari kaedah kebahasaan Selanjutnya kita beralih ke jenisnya Di dalam biografi, biografi memiliki jenisnya berdasarkan beberapa jenis Yang pertama apabila dilihat berdasarkan sisi dari penulis itu sendiri Biografi ini terbagi menjadi dua apabila dilihat atau berdasarkan dari sisi penulis Yang pertama tadi biografi yang sudah kalian ketahui Berupa riwayat hidup yang dituliskan oleh orang lain Kemudian yang kedua itu ada yang disebut dengan autobiografi Ya, autobiografi di sini merupakan sama-sama riwayat hidup Tetapi bedanya autobiografi di sini adalah penulisannya ditulis oleh dirinya sendiri Itu dilihat dari berdasarkan sisi penulisnya Kemudian apabila dilihat dari berdasarkan isinya Biografi pun terbagi menjadi dua Yang pertama itu disebut dengan biografi perjalanan hidup Di mana biografi perjalanan hidup ini berhubungan atau berkaitan dengan kisah hidup seseorang Yang dituliskan dari awal hingga akhir Kemudian yang kedua itu ada yang disebut dengan biografi perjalanan karir Otomatis biografi perjalanan karir di sini berupa pekerjaan atau karir Dari dia merintis dari awal hingga sukses sampai akhirnya seperti apa Itu merupakan jenis biografi berdasarkan isinya Kemudian yang ketiga ada juga jenis biografi berdasarkan penerbit Penerbit di sini pun terbagi menjadi dua Yang pertama itu ada diri sendiri Maksud dari diri sendiri di sini adalah Ketika seseorang menuliskan biografi kemudian ingin diterbitkan Dia menggunakan biaya pribadi dirinya sendiri Sedangkan yang kedua jenisnya itu adalah subsidi Bedanya dengan pribadi kalau subsidi ini mungkin dibiayai Atau ketika mau diterbitkan bukunya itu dibiayai oleh sponsor Terakhir itu bisa dilihat jenis biografi berdasarkan persoalan Persoalan di sini itu jenisnya pun terbagi lagi Yang pertama ada biografi politik Biografi politik di sini yang otomatis berhubungan dengan tokoh tersebut Berkesimpung di dalam bidang politik itu sendiri Kemudian ada juga yang disebut dengan biografi jurnalistik Dimana biografi ini ketika seseorang ingin menuliskan biografi tokoh tersebut Orang tersebut harus melakukan wawancara terlebih dahulu dengan tokohnya Yang tadi contoh selanjutnya adalah biografi intelektual Dimana biografi intelektual di sini berupa riset atau menggunakan gaya ilmiah Itu tadi merupakan jenis-jenis berdasarkan dari jenis biografi itu sendiri Kita beralih yang terakhir itu kita akan membahas mengenai ciri-ciri Apa sih ciri-ciri dari biografi itu sendiri? Yang pertama cirinya otomatis biografi memiliki struktur Yang tadi tiga ya Yang pertama itu strukturnya orientasi Kemudian yang kedua peristiwa dan yang terakhir adalah reorientasi Kemudian ciri yang kedua dari biografi itu sendiri adalah Biografi ini biasanya dituliskan dalam bentuk narasi Atau informasi yang disampaikan yang ditulis dalam bentuk biografinya itu sendiri Jadi harus bersifat fakta Tidak boleh narang atau mengada-ngada Kemudian kiri yang terakhir itu bersifat faktual Faktual di sini adalah bersifat kenyataan Atau harus sesuai dengan kenyataan Nah itu tadi merupakan rangkaian atau pembahasan mengenai materi biografi Selanjutnya untuk tugas kali ini Dalam pertemuan kali ini Yang pertama tuliskan contoh dari biografi Kemudian di analisis Analisisnya berdasarkan struktur dan kaedah kebahasanya Sekali lagi tugasnya yang bisa kalian kerjakan di rumah Yaitu kalian menuliskan biografi Atau boleh juga menggunakan biografi yang sudah ada Kemudian di analisis dari segi struktur dan kaedah kebahasanya Boleh dituliskan di kertas KPS atau di buku tulis Tugas kalian boleh dikumpulkan kepada guru bahasa Indonesia Kalian masing-masing Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!